Insya Allah. Alhamdulillah. An yakuna al-rawi adilan. Alhamdulillah. Al-adalik terpenuhi syarat al-adalah. Yang mana dia diterima dari segi periwayatannya, dari adalahnya. Lalu bagaimana seseorang rawi diterima adalahnya? Jika terpenuhi lima perkara seperti disebutkan oleh al-Iraqi di al-fiahnya, di al-fiah ilmi al-hadith. Bukan Ibnu Malik di al-fiah ilmi lugatil arobiyah, tetapi di al-fiah ilmi al-hadith. Maka disebutkan, lima syarat seorang rawi dikatakan mempunyai keadilan ataupun adalah atau diterima hadithnya. Karena pertama dia seorang muslim. Maka seorang muslim maknanya di sini, dia mendengar dalam keadaan muslim dan dia meriwayatkan dalam keadaan muslim. Atau gambarannya boleh jadi, dia meriwayatkan dari nabi dalam keadaan masih kafir, namun setelah itu dia muslim dan meriwayatkan dalam keadaan islam. Yang jadi permasalahan di sini, di saat meriwayatkan harus seorang muslim. Tidak boleh yang meriwayatkan hadith dan dia dalam keadaan kafir. Maka seorang yang kafir meriwayatkan hadith tidak diterima secara ijma' Jika ditanya mana pendalilannya? Di surat Al-Hujurat. Allah berfirman, Jika datang kepada kalian khobar dari orang-orang yang fasiq, dan makna fasiq dia seorang muslim tetapi ahlil maksiyah. Seorang muslim yang minum khomer, sikir, pemabuk. Kemudian meriwayatkan hadith, tidak diterima. Selama dia dalam keadaan itu tidak diterima. Maka bagaimana gambarannya dengan kafir? Yang musri kepada Allah, yang tidak pernah melaksanakan sholat. Maka bagaimana diterima riwayatnya? Maka syarat islam ini dibatasi oleh para ulama di saat menyampaikan dalam keadaan muslim. Dan diberikan ruksoh, boleh dia mendengar di saat dalam keadaan kafir, lalu meriwayatkan disaratkan harus dalam keadaan muslim. Siapa contohnya? Yubair ibn Mut'im, yang mana hadithnya mutafakun alaih, disebutkan, Karena Rasulullah s.a.w. yakra'u fil maghrib, bisurati tur. Wadhalika awal mawakarol iman fi kalbi. Maka Jubair ibn Mut'im melewati nabi sedang sholat maghrib, dia membaca jahriyah, surat tur. Maka aku mendengar dari nabi dan aku melayang hatiku. Masuk kepadanya hidayah. Di saat membaca amkuliku min goyiri sayi'in amhumul kholikun, maka masuklah hidayah kepada hati Jubair ibn Mut'im. Berarti masuknya hidayah dia meriwayatkan di saat masih kafir. Ya apa tidak? Kemudian kapan dia menyampaikan di saat setelah masuk kepada Islam. Maka hadith tentang Jubair ibn Mut'im di sayi'in al-Bukhari, diterima oleh kaum muslimin hadithnya, dan bahkan sayi'in dikeluarkan oleh imam al-Bukhari, padahal dia menerima di waktu kafir. Kisah ini di saat dia masih kafir. Bagaimana hidayah masuk kepadanya. Dan yang menjadi poin di saat menyampaikan dia sudah menjadi seorang muslim. Ini syarat yang pertama harus muslim. Syarat yang kedua dan ketiga dari orang yang mempunyai adalah pertama dia sudah balik. Dan permasalahan dia sudah balik, maknanya bisa jadi dia meriwayatkan dari nabi masih kecil. Seperti banyak hadith-hadith, terutama periwayatan hadith Hasan Ibn Ali. Masih ingat hadith Hasan Ibn Ali yang diperbincangkan para ulama tentang kunut witer. Dimana disebutkan alamani Rasulullah SAW kunutul witer. Allahumahdina fi man hadait, wa'afina fi man afait. Maka hadith ini sahih dengan lafad Al-Hasan Ibn Ali, alamani Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan bagaimana dia belajar dari nabi padahal usianya 8 tahun. Kita jawab, dia menerima hadith ini dari nabi 8 tahun. Dan meninggal nabi dan dia beranjak dewasa. Dan setelah balik dia menyampaikan. Dan begitu pun hadith dari Hasan juga. Di saat permasalahan dia memakan tamer dari sodakoh. Di waktu kecil maka makan tamer dari sodakoh. Diketahui oleh nabi, diambil oleh nabi, dan dikatakan kih kih ir mibih. Dilepehkan. Maka anak kecil yang memakan manisan, kurma manis. Maka mencintainya, dikeluarkan oleh nabi. Maka diingat oleh Hasan Ibn Ali. Dan para sahabat yang melihatnya. Bahwa dia meriwayatkan hadith itu setelah besar. Dan hadith itu ma'ruf mutafakun alih. Maka banyak dari contoh-contoh hadith para sahabat yang masih kecil. Kemudian setelah besar dia diterima. Maka syarat di sini balik kapan? Di saat menyampaikan. Maka menyampaikan hadith tidak bisa anak-anak yang belum balik. Yang menyampaikan hadith harus sudah balik. Namun apa yang disampaikan itu ternyata khobar waktu dia masih kecil itu tidak apa-apa. Selama dia mempunyai hafalan yang kuat. Maka pendalilan yang ketiga harus dia itu orang yang bukan gila. Kalau dia orang yang gila maka tidak diterima juga adalahnya. Maka adalah yang menyebabkan seorang rawi itu diterima. Makna dari adalah telah kami simpulkan dia kembali kepada agama. Diterima dari agama dan akhlaknya. Maka tidak juga gila. Karena orang yang gila meskipun dia tidak mencuri dan sebagainya. Tapi gila. Bagaimana mau diambil hadithnya. Sehingga syarat yang tiga ini dari adalah seorang muslim, seorang yang masih kecil, dan orang yang gila tidak diterima. Dengan catatan tadi, bagi yang kafir jika sudah balik diterima. Dan anak kecil tidak diterima. Tapi kalau sudah balik baru diterima. Ada pun syarat yang keempat, yang kelima. Syarat yang keempat, terjauh dari kefasikan. Jadi seorang muhadith itu bukan penggusta besar di gelaya. Dan juga bukan yang melaksanakan kefasikan. Seperti pezina, pemakan riba. Maka seorang bangkil kemudian menjadi ahlil hadith. Tidak diterima. Karena dia memakan riba. Dan juga meminum komer. Dan perokok. Meriwetkan hadith. Ada tanda fulan, 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 fulan. Tiup lagi. Cerutu dan sebagainya. Di samsu dan sebagainya. Maka tidak diterima. Alhasil, masuk kepada fasik. Dan yang kelima, khawarimul muru'ah. Seperti kami mitalkan di pelajaran yang lalu. Untuk permasalahan khawarimul muru'ah. Dia bukan dari syariah. Tetapi dari adat istiadat. Maka permasalahan khawarimul muru'ah. Berlaku. Bagi setiap daerah tertentu. Sesuai adat masing-masing. Maka yang diharapkan di sini apa? Yang diharapkan di sini selama dia tinggal di suatu daerah. Dia harus menjunjung. Dari adat istiadat yang tidak menyelisihi syariat. Seperti pepatah mengatakan. Di mana bumi dipijak. Di situ langit dijunjuang. Seperti itu. Demikian juga. Setiap daerah akan mempunyai adat istiadat yang lain. Maka dia dari Jawa Barat. Adatnya adat orang Sunda. Kemudian berpindah ke orang Awak. Di Minang. Adatnya lain lagi. Maka dia harus mengetahui adat-adat orang Minang yang Jika dia melampaui batas akan membuat Dia dicelak dari akhlak. Dari adat. Tapi yang sesuai dengan syariah. Kalau menyelisihi syariah tidak bermanfaat. Maka di sini dia seorang muhadis. Datang dari adat yang berbeda. Maka lain lubuk, lain ikannya. Lain lalang, lain belalang. Lain padang. Lain belalang. Maka di sini dia harus mengikuti adat yang ada. Lalu jika dia di suatu tempat yang mempunyai adat tertentu dan dia menyelisihinya sampai orang bilang Uh orang ini kok akhlaknya buruk. Dia bilang tidak menyelisihi syariah. Iya tapi menyelisihi adat. Adatnya juga yang baik yang tidak menyelisihi syariah. Justru menyebabkan manusia menjadi mulia. Ah tapi kan tidak menyelisihi syariah. Di sini dia. Al-khawarimul muru'ah disyaratkan oleh para ulama. Tujuannya untuk apa? Shadud dari'ah. Maka seperti dicontohkan oleh para ulama. Orang-orang yang banyak nongkrong di jalanan. Maka ada perempuan lewat, dia lihat. Ada laki-laki lewat, dia lihat. Maka orang-orang yang hanya sekedar nongkrong di pinggir jalan setiap saat di pinggir got tanpa membawa gitar. Kalau dengan bermain gitar ya sudah jelas. Melaksanakan kefasikan gitarnya. Namun hanya sekedar nongkrong, minum syai di pinggir jalan, melihat siapa orang yang jalan. Dan sebagian daerah tempat tertentu mengatakan khawarimul muru'ah. Orang ini tidak pantas mempunyai adalah. Tidak pantas untuk diterima hadisnya. Kenapa? Nongkrong melihat perempuan lewat, melihat janda lewat, melihat perawan lewat. Maka matanya melirik ke sini dan melirik ke sana masuk kepada khawarimul muru'ah. Kemudian si muhantis ini tidak peduli. Ini kan tidak ada di dalam syariat. Nongkrong di pinggir jalan. Emangnya haram, nongkrong di pinggir jalan, ditanya. Maka dia berbuat seperti itu dan orang memperbincangkannya, bisa jadi hadisnya tidak diterima. Bukan masalah dia fasik, tetapi menyelisihi dari kesepakatan. Ada lagi, seorang muhantis. Semua orang mungkin karena banyak makan pedas, makan kacang, mual, tentut, dan sebagainya, biasa. Namun di sini dia tentut ditertawakan senang. Di depan umum senang. Maka dia merewatkan, hadda sana, bum. Semua muridnya ketawa. Senang dia. Hadda sana, fulan. Miring lagi, bum. Akhirnya orang bilang, ini orang gak ada muru'ah. Ini orang bermain-main, ingin ditertawakan dari durotnya, maka sudah. Tidak usah diterima. Kenapa pertanyaan besar, khawarimul muru'ah, kenapa memang? Karena dengan dia menyelisihi adat istiadat yang sudah mengakar dan mendaging di masyarakat, yang dikatakan aid, dikatakan pamali, bahasa Jawa dan bahasa Sundanya, maka dia langkahi dan tidak peduli, ditakutkan. Masuk kepada perkara-perkara yang haram, dia pun akan tidak peduli. Fahim dari sini. Maka seorang muhadis juga harus dilihat. Apakah dia menjaga muru'ah? Dan dari para ulama menyebutkan dari muru'ah adalah banyak cincong. Kayak perempuan. Kemarin, teman, bagaimana? Ya Allah. Kayak perempuan. Itu sebagian ulama, ada yang mengatakan, seperti salah satunya Imam Ahmad, atau yang lainnya, Imam Al-Hakim, di saat ditanya, kenapa tidak meriwetkan dari fulan, ada kafirul kalam. Orang ini nyerocos terus. Berbicara yang penting, enggak penting bicara. Di situ, misalnya, ya dia berbicara tidak gibah, tidak namimah. Berbicara ya menanyakan, ya gimana kau, gimana fulan. Baru dijawab, nanya lagi. Baru dijawab, nanya lagi misalnya. Akhirnya orang melihat, ini orang banyak bicara kayak perempuan. Yaudah, jatuh. Berarti tidak diterima hadisnya juga. Begitu. Itu semua. Permasalahan Al-Khawarimul Muru'ah di sini, tidak dipakai orang ini dari segi ilmu hadis, karena apa? Shadudari'ah. Shadudari'ah ditakutkan masuk kepada perkara yang diharamkan, karena tidak pedulinya dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat kalayak rame. Sudah dinasihati. Eh, jangan begitu. Ah, cuek saja. Seperti itu. Dan dulu, di saat kita berkecimpung di design, dilatih kita ini untuk keluar dari adat dan aturan dari pemikiran-pemikiran yang sudah baku. Maka kamu harus kreatif. Salah satu dari kreatif, melepaskan diri dari kungkungan adat, rasa malu, dan sebagainya. Akhirnya yang namanya kreatif itu memakai sepatu dua merek. Kaki kanan Nike, kaki yang kedua jaman dulu warrior biasa atau New Balance. Satu New Balance, satu lagi Nike. Eh, cuek berjalan. Kenapa seperti itu? Kebebasan, kreatif. Orang membatasi bahwa sepatu itu harus mereknya sama dipakai, ini dua pabrik. Kreatif, dipakai satu kaki, dua pabrik. Maksudnya satu orang memakai kakinya dua, dua pabrik. Ah, kan kreatif. Oh gitu kreatif. Yang satu lagi pakai sepatu warna kuning, yang satu lagi warna merah muda. Berjalan. Perempuan. Seperti itu. Dulu kita dicetoki yang namanya kreatif, tanpa unlimited, gak usah malu. Akhirnya perkara-perkara yang terjadi, menjadi kita kurang adab. Melatih kita menjadi orang-orang yang tidak beradab. Dengan tujuan tadi keluar dari batasan-batasan. Memang jadi kreatif. Maknanya jadi gila. Dilihat orang, diketahuin orang, bangga. Aku kreatif. Orang jalan pakai tas dari apa? Kita pakai tas dari anyaman buat ketupat. Jadi pas acara bikin ketupat, hari it, dia bikin tas. Dibawa ke sekolah. Eh, tas ketupat. Keren. Dipujinya dan sebagainya. Keluar dari adab. Bahwa ketupat itu untuk membuat nasi dan sebagainya dijadikan tas. Dan sebagainya alhasil. Seperti itu dulu latihan yang namanya kreatif. Berbeda dari pemikiran orang. Luar biasa dan sebagainya. Akhirnya keluar dari muru'ah. Maka inilah dari contoh bagaimana rawi-rawi yang dia itu masuk kepada khawarimul muru'ah. Dan tidak peduli. Maka akhirnya dia ditinggalkan hadisnya. Maka banyak dari beberapa ucapan para ulama. Imam demikian meninggalkan hadis fulan. Dan kenapa kayak tadi Imam Al-Hakim mengatakan fulan gathirul kalam. Padahal yang lainnya mengatakan fulan ini siqoh. Namun Imam Al-Hakim tidak meriwetkan karena banyak cincong. Banyak berbicara. Seperti perempuan. Akhirnya ditinggalkan. Karena sebab seperti itu. Dan permasalahan akhirnya khawarimul muru'ah. Ada yang disepakati. Ditinggalkan. Dan ada yang tidak sepakat. Hanya dia yang meninggalkan ulama yang lain menerima hadisnya. Seperti itu yang jelas. Persyaratan khawarimul muru'ah tujuannya tadi untuk sadu dari'ah. Maka di pelajaran kita sekarang kita masuk kepada contoh hadis. Yang terpenuhi syarat Al-Adalah. Dan syarat yang terdahulu apa? Al-Iqtisol. Bersambung sanad dan Adalah. Kita berikan misal hadis yang terpenuhi dari syarat Al-Adalah dan Iqtisol. Dua syarat ini. Hadis yang direwatkan tentunya oleh Imam Al-Bukhari. Agar sahih. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatana Ali ibn Abdillah. Siapa Ali ibn Abdillah? Al-Madini. Dinamakan oleh para ulama. Siapa gelarnya? Hayatul Wadi. The rattlesnake. Ular derik padang pasir. Yang berbisa. Maka ini lakob-lakob. Dari para ulama dan ahlu sunnah kepada imam-imam besar. Kenapa menakutkan? Karena memang dia ditakuti oleh kelompok ahlul bid'ah. Dengan ilmunya. Bagaikan ular padang pasir yang ganas. Yang sekali patut mematikan. Maka kelompok ahlul bid'ah takut. Kepada Ali ibn al-Madini. Ditegakkan hujah. Dan dibantah. Dan ditahdir. Sudah. Seperti imam-imam yang lain. Seperti ma'ruf. Syekhuna Muqbil digelari asadu sunnah. Maka ulama-ulama suh di yaman. Seperti ajindani. Dan yang lainnya. Dijarah oleh syekh. Akhirnya orang tidak datang lagi. Orang tidak belajar lagi. Dan itu fungsinya dari ulama-ulama ahli sunnah. Namun. Orang-orang yang membawa jarah watakdil disini. Penuh syarat. Tidak dia mencelak sipulan Hizbi. Ternyata bukan Hizbi. Dicelak sipulan mengikuti kelompok sesat. Padahal. Dia saja yang menggembar-gembarkan sipulan. Ikut dengan kelompok sesat. Karena urusan pribadi dia dengannya. Dikeluarkanlah dia dari daerah Tussalaf. Bahwa sipulan Hizbi. Sekarang mungkin dengan kelompok roja. Ataupun sururiun. Padahal aslinya tidak. Hanya karena perbedaan pendapat. Ataupun dunia. Tersungging. Bukan tersungging senyuman. Tersinggung. Maka akhirnya marah. Dan akhirnya. Dilaranglah orang ini untuk datang. Di majelis dan sebagainya. Dan orang mulai bertanya. Kenapa dan kenapa. Mulailah disebar. Dia dengan roja. Dia dengan Al-Hizbiun. Dan sebagainya. Misalnya. Maka. Di sini pun. Penyimpangan dari. Permasalahan Al-Jarhwa Ta'dil. Karena. Jarhwa Ta'dil. Dikarenakan agama. Itu yang diinginkan. Adapun Jarhwa Ta'dil disebarkan. Dikarenakan tujuan. Agrod saksi. Tujuan. Dirinya sendiri. Dia menghinakan. Dia menghinakan. Ustaz. Menghinakan. Tulabul ilm. Karena berselisih dengannya. Karena dia tersinggung. Bla bla bla. Maka dijauhkan dari. Dan dikeluarkan dari. Dari daerah. Dari daerah salaf. Dari daerah salaf. Dan tidak sesuai jarahnya. Maka. Ini sangat berbahaya. Bagi dirinya. Dan bagi dakwah. Itu sendiri. Dan bagi orang ini. Akan dikeluarkan dari daerah salaf. Sehingga dia mungkin akan putus asa. Wadauqatil ard bima rahubat. Dunia ini serasa sempit. Akhirnya ya sudah lah. Terlanjur basah. Ya sudah mandi sekali. Terlanjur aku disebut. Orang-orang roja. Bekerja sama dengan orang roja. Ya sudah lah. Roja sekali. Berapa banyak yang seperti itu. Namun. Itu akan menjadi bumerang. Bagi orang-orang yang melaksanakan seperti itu. Akhirnya. Hari demi hari. Tahun demi tahun. Bulan demi bulan. Windu demi windu. Dia menjadi sosok. Yang sama seperti dia. Tahdirkan kepada manusia. Tidak disadari olehnya. Bahwa dia telah bekerja dengan orang-orang sururi. Orang-orang roja. Dan sebagainya. Maka ini yang kita takutkan tentang permasalahan al-jarahu wa ta'adil jika tidak sesuai. Maka Ali Ibn al-Madini dulu di zamannya dinamakan dengan Hayatul Wadi dikarenakan dia membuka jarahu wa ta'adil dengan ilmunya. Dibantahlah subuhat-subuhat kelompok ahlul bid'ah. Maka semuanya takut kepadanya. Seperti di zamannya juga wakil Ibn al-Jarrah dilakobi dengan siapa? Atinin the dragon. Sang naga. Yang menghancurkan dengan hawa panasnya kebid'ahan-kebid'ahan yang ada dan ahlul bid'ah di zamannya. Dengan apa? Dengan ilmu. Berarti di sini Imam Al-Bukhari di saat meriwayatkan dari gurunya, Haddathana Ali dengan sigutu tasrih. Berarti dia mendengar dari gurunya. Kemudian Ali Ibn al-Madini meriwayatkan Haddathana Sufyan. Man Sufyan beriwayat Ali Ibn al-Madini. Muta'akir Ibn al-Uyaynah. Asha'uri atau Ibn al-Uyaynah? Muta'akir? Ida'akir. Ali Ibn al-Madini an-Sufyan fahuwa Ibn al-Uyaynah. Fa'akir al-Zuhri an-Salim an-Abihi an-Nabi. Lihat di sini Haddathana Sufyan. Sufyan berkata, Qola al-Zuhri. Lalu bagaimana di sini Sufyan meriwayatkan dari al-Zuhri? Dengan Qola. Tidak dengan tasrih. Maka di sini periwayatan Sufyan dari al-Zuhri aido min asbatinah. Dan Zuhri meriwayatkan dari salim. Maka Zuhri pun banyak periwayatannya dari salim. Dari orang-orang yang kuat periwayatan dari salim, al-Zuhri. Dari bapaknya Ibn Umar dengan An juga tidak apa-apa. Karena dia anaknya. Al-Asal anak meriwayatkan dari bapak mendengar. Kecuali seperti Amir Abu Ubaidah. Dari bapaknya Abdullah ibn Mas'ud tidak mendengar. Namun kebanyakan anak meriwayatkan dari bapaknya mendengar. Maka dari segi itisol al-Isnaad, di sini jelas bersambung. Terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, bahwa rizalnya di sini semuanya dua adalah mempunyai keadilan ataupun mempunyai perkaraan.